birama musik berbincang bareng hima musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di birama musik berbincang bareng hima musik gini kita mau perkenalan dulu nih sebelumnya di sebelah kanan ada rapli senjaya keren banget ya keren dan saya sendiri rinadi amat pah levi rapli adalah seorang kok alis bener gak sih gak sih sebenernya seorang ya tukang bantu-bantu aja gitu terus gue gak gak lo kenalin gitu belum jadi harus ada di acarain dulu gitu jadi biasanya kita kalau acara podcast-podcast gitu kan anjing gak nih tapi gak apa-apa ini kan baru awal gitu jadi kita belajar di acara birama yang pertama kita kedatangan tamu yang spesial banget ya pria ini instrument gitar dan kakak tingkat kita juga namanya Pak Echa Halo kenalin gue Echa gitu gue respect banget sama kalian banget semua ya udah ngadain program ini menurut-nurut kalian kompak terus lagi apa ya namanya kesan-pesannya gitu di acarain kayak gini gitu ada acara kayak gini keren sih menurut gue soalnya sebelumnya belum pernah ada deh nah itu dia hmm sebelumnya belum pernah ada gitu terus habis itu kalian ngadain kayak gini terus niat kayak gini keren sih ya bang emang niatnya sih kita pengen kayak apa ya ngobrol-ngobrol santai gitu gitu sharing-sharing gitu kan jadi semacam bebrakan juga nah gitu kan kalo biasanya kalo biasanya kita kayak interview atau apa namanya yang talkshow-talkshow kayak gitu kan kayak resmi banget gitu juga gak enak juga kan kalo terlalu ini makanya kita bikin mobilnya santai gitu ngerti-ngerti sama ini juga sih gara-gara pandemi gitu kan kita kan gak bisa berkerembung-kerembungan cuma bisa ngobrol doang gitu perlu ini kan pertama nih gue mau nanya ngapain lu gak di? gue mau pertama nah itu dia gini bang mulai yang menjawab klik apa gue? gue tuh ada sebenernya gini kita tuh nyari-nyari orang yang berpengaruh banget gitu sebenernya hahaha iya gak sih? nah itu bener-bener banget kan bener-bener bener-bener banget pas ospek hahaha gue ee pinta di ospek lagi nah bang Echa tuh sebenernya juga tatif kita waktu pas mabal gitu ya kan pas kita di ospek tuh bang Echa tuh ketua tatifnya serem juga dulu tapi ternyata pas udah kenal baik juga ya baik banget baik banget sih santu ya agak gue jahat gue orangnya loh iya sebenernya bayang di depan aja sih hahaha nata hahaha hahaha anjir anjir gue tuh yang paling kata-kata yang paling nancep itu eh masalah gue aman belum selesai ya tuh oh iya itu kayak gini-gini sampai akhir hahaha anjir emang gue ngomongnya gitu? iya bang waduh udah kalo gitu gue minta maaf lah ya gak tapi slow jadi itu bikin kita lebih apa ya lebih takut hahaha gak sih? lebih-lebih jadi gimana cara kita menghargai senior itu gimana? tapi bukannya ternyata kan efeknya kita jadi gak takut juga gitu kan lebih terbuka juga gitu iya sebenernya ada banyak-banyak faktornya juga sih pas kalian masuk kuliah terus abis itu di ospek kayak gitu itu buat kalian juga sebenernya buat kalian juga oke lah di kampus kita gak ada senioritas tapi seenggaknya kalian punya itu sama bisa ngargain yang lebih atas gitu gak peduli kalian jago nah uuh 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 tapi kasih bang kalo itu kita ospeknya gak kayak gitu kayaknya kayaknya kita kurang ini ya kan bersamanya ya kayak masa buruh tapi kan gara-gara ospek itu kita kubu-kubu mat hahaha hahaha gak apa-apa gak apa-apa iya santai jadi kebersamanya makin berat gitu jadi sama seniornya juga menghargai tetap tapi kita gak terlalu segan banget gitu ya kan iya bener segan jangan terlalu segan lah gitu terus kalian mau ngumpul juga kalian mau panggil gua eca juga gak usah pake bang juga gua gak ada masalah iya udah eca hahaha gak enak bang sebenernya soalnya kalo gua mikir kayak gini kalo gua mikir kayak gini dulu dulu gua pernah tinggal sama ada lagating angkatan 12 itu gak pernah sama sekali gua panggil bang gua gak pernah panggil bang 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 gitu kang mas gue gak pernah karena menurut gua kalo ada kata-kata bang bang kang itu kita tuh kayak punya keterbatasan gitu oh iya sih kalo misalkan lu panggil nama itu lu bakalan jauh lebih akrab ketimbang lu panggil bang jadi kita panggilnya apa nih? panggil apa aja ca aja bang ajalah tau aja tau aja kan panggungnya ca-ca-ca-cang gue beres mas di luar anjir lu bener-bener ya hahaha panggil juga gue mah cuma basa-basi doang kena anjir gitu gak sih kalo menurut gua pribadi itu salah satu metode gua kalo misalkan gua pengen akrab banget sama karting yang ini yaudah gua panggil lama gitu gua panggil lama oke lah mungkin untuk akaban gitu kan bisa aja yaudah sih kayak kita sebenernya kan punya adik tingkat juga kayak dipanggil kan gitu kayak gimana gitu ya ilmu sama aja gitu kan gak jago-jago banget gak pinter-pinter banget tapi disebutkan gitu padahal kan mabahnya lebih tua dari kita hahaha hahaha anjir bener-bener banget panggil kan jadi gini plit kenapa kita apa namanya kita lompok kes kali ini tuh mengundang Bang Echa karena kan kita semua tau nih Bang Echa main gitarnya jago ya kan gitu dalam hal dalam hal sharing kayak gitu kan lebih enak juga kayak Bang Echa tuh orangnya seneng gitu berbagi ilmu ke yang lain gitu bang gitu gitu ambal juga gitu bener gak bang? gak juga sih hahaha kok kayak gak sih kalo nge-share ilmu semua orang juga pasti bisa nge-share ilmu iya sih lu juga pasti ada ilmu yang pengen lu share gitu-gitu tapi enak dema aja tuh lebih lebih welcome gitu orang yang bang emang gua welcome enggak kemarin siapa yang dateng ke posan ian dateng ke posan gue tutupin pintu hahaha kalo emang kalo di kontrakan juga ian kita kunci dari luar sih biasanya hahaha hahaha emang lu osial aja sih hahaha nah ya itu sebenernya banyak masalah Bang tau gak? hahaha hajir bukan konten gitar hahaha emang gitu Bang jadinya banyak gitu yang pengen kita tanyain dari segi musikalitas apa gitu ya kan Bang dari gitar kan yang nonton-nonton podcast ini juga bukan orang yang ngerti musik juga ya kan Bang bisa jadi pengetahuan lebih lah untuk orang-orang yang apa ya belajar lah kita juga belajar ya kan sama kayak saya kan masih awam gitu gak ngerti instrumental gitar gitu misalnya bass segala macem gitu jadi sama-sama aja kita belajar efek liat iya jadi Bang ini Bang kita mau perkenalan dulu Mbak Echa kan tinggalnya dulu dimana nih lahir gue lahir di Jayapura Jayapura tuh dimana? di Papua di Papua aja marah Jayapura gak tau ya Jayapura tuh Papua coy gila ujung timur Indonesia jadi ya tetap ada persembahan sih kan kalo Mbak Echa di ujung enggak nih siapa gue ujung tanjung pengetahuan sih kan orang-orang pernah gak tau ya iya sih Majalaya Majalaya itu dimana gitu lebih pada tau Jayapura daripada Majalaya cuman gini loh dari sepengetahuan gue sepengetahuan gue orang-orang Jayapura tuh lebih jauh mempelajarin budaya kalian di Jawa ketimbang orang Jawa mempelajarin budaya yang ada di Papua itu tuh Indonesia Timur lah gara-gara apa tuh Bang? bisa kayak gitu apa? emang budayanya gitu apa gimana? gimana ya? rasa ini-ini-ini gitu kalian iya rasa ingin tahunya disana tuh apa sih terus abis itu kayak gimana ya orang-orang disana tuh selalu berpikiran nganggapin gila nih saudara gue di Jawa nih gitu di Sumatera gitu-gitu kan sedangkan kalian orang Jawa orang Kalimantan gue gak nyinggung kalian yang orang Jawa asli ya gitu enggak edukasi aja ini pengetahuan gitu orang Papua datang ke orang Timur lah orang Timur datang ke Pulau Jawa kalian selalu kayak gimana diskriminasi gitu lah nah iya iya tapi banyak sih ya kayak oknum-oknum yang suka apa sih Mewel apa? namanya yang bawa-bawa rasis gitu kan gila banyak banget banyak banget rasis-rasis gitu banyak banget parah kan muset gila ya kan kalau orang-orang yang orang Timur orang mana gitu ya kan kalau udah ke Pulau Jawa tuh makanya dia bisa apa namanya ngerantau gitu tuh dia tuh udah punya pekat banget ya kan nah makanya itu kita pelajaran juga jangan banyak rasis sama orang kayak waktu awal banget ya waktu awal banget gue masuk kampus gue kan lahirnya Papua gede di Makassar dari Makassar tuh gue kuliah di sini kan di Bandung gitu gue kuliah di Bandung baru berapa lama gue kuliah di Bandung gue inget banget tuh beres auspek terus habis itu disuruh buat acara makrab apa segala macem gitu-gitu kan nah makrab itu dulunya tuh kita yang bikin ini Mabah yang Mabah yang bikin acaranya Mabah yang bikin nah pas tahun 2000 angkatan 17 iya angkatan 17 masuk 17, 18 itu dibuatin sama si Himahnya sendiri kan dibuatin sama Himahnya sendiri nah jadi pas angkatan gue masuk 16 itu Mabah yang buat acara kan otomatis kita membentuk susunan panitia tuh iya nah kebetulan gue tuh sebagai apa sih show directornya gitu lah gue pengennya kayak gini kayak gini kayak gini acara makrab itu kayak gini soalnya gue nanya juga kan ke anak-anak Himah gitu gue nanya ke anak-anak Himah sebelum-sebelumnya acara Himah kayak gimana apa acara makrab itu kayak gimana gitu kan acara makrab itu kayak gimana ya buat aja acara makan-makan yang penting kalian atrap gitu lah sedangkan ekspetasi gue gue gak pengen kayak gitu eh kemauan gue gue gak pengen kayak gitu yang namanya acara kampus musik wajib ada musik dong iya bener ya jadi abis itu gue buatin semua tuh susunan gak tau mungkin karena orang-orang nilainya gue gue banyak perintah apa gimana-gimana gitu kan akhirnya gue diginiin anjing ini bukan orang pas Sunda nih ini bukan orang Sunda gitu dia orang Makassar masa dia nyuruh-nyuruh kita orang Sunda yang ada di Tanah Pas Sunda kan secara gak langsung rasis iya iya hal itu tuh yang kayak gitu tuh dan yang kayak gitu tuh tapi gak apa-apa lah jadi jadi pelajaran gitu ya bang jadi jadi kita sebenernya kalau apa namanya kita ilangin lah budaya-budaya kayak gitu bang jadi kayak misalnya kan banyak bang angkatan kita orang luar hampir 50% angkatan kita itu orang luar kayak Canya Ketulian Yang yang orang luar malahan kita lebih angkap dia kayak saudara gitu jadi oh lu orang jauh nih, kalau lu orang jauh berarti udah kan gak usah anggap cita sebagai apa gitu udah aja gak usah malu-malu gitu segala macem ya kan harus kayak gitu, kita Indonesia gitu kan jangan ngomong doang, kita Indonesia harus bersatu, harus berada kayak gini-gini giliran pas lu ketemu sama kulit hitam, diapaan sih gitu-gitu kan sih hitam banget ya parah tuh bang itu rasis tapi kan kalau bisa, eh hitam-hitam dikit si roughly ketahunya jelek banget ya ngelanjut banget berkenaan jadi pas ke Bandung tuh tahun berapa? 2016 sebenernya awal ke Bandung tuh gue 2015 oh jadi sebelum kuliah tuh udah tinggal disini dulu gitu? iya gue tinggal disini, gue tinggal di bubat dulu oh di bubat? oh kenapa gak disini gitu? maksudnya di bubat ada siapa? ada tetangga jadi cerita itu gue dari Makasar kesini tuh pengen main aja beres sekolah gue bingung kan ya mau ngapain gitu kan sedangkan disuruh kuliah gue gak pengen kuliah dulu emang lulus tahun berapa bang? 15 15 berarti skip dulu setahun gitu ya? skip dulu setahun, gue suruh kuliah kan eh lu kuliah kuliah hukum gitu tanyi kuliah hukum apa lu kuliah hukum? orang gue aja kagak bener menghukum orang oke sih maka-makanya hukum gue baru masuk udah dihukum iya serius 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 pas gue ke bandung dibubat ya dibubat ya gitu lah padahal dulunya gak ada niatan mau kuliah di bandung gabut gitu? iseng ya? iseng iseng berangkat ke bandung lah gitu gak ada niatan mau ngeratu apa? enggak jangan jelen doang main-main doang gitu kan terus disini tuh gue 3 bulan 3 bulan gue balik ke Makasar nah di Makasar tuh gue disuruh kuliah kan eh tapi enggak pas di bandung itu gue disuruh gue sempet main kesini nih ke gerlong nih iya gue sempet main ke gerlong terus habis itu kata gue ah ini keren banget ya tinggal disini ya ini mahasiswa semua kata gue oh iya gak ada gak ada yang kayak gimana ya ibaratnya kayak di kampung Inggris pare lah gitu ya kan? cuma disini yang modernnya gitu kalo disana kampung ya namanya kampung ya kan kampung Inggris disini modern ya hampir semua kosan juga kan disini ya? nah disini tuh rata-rata kosan semua gitu gue juga kaget juga kan nah disitu sempet gue ngomong ya gimana ya namanya omongan adalah doa ya kan gila gara juga ya gue dong iya iya akhirnya udah lah selewat gitu kan selewat gue balik ke Makassar nah penerimaan mahasiswa baru tuh gue disuruh daftar hukum lah oh yang di rumah? eh yang di Makassar tuh bokap nyokap lah gue disuruh daftar hukum lah gue tansil lah apalah segala macem teledik lah ya kan gak ngerti lah gue tuh kuliah-kuliah gitu akhirnya gue bingung gue bingung gimana caranya biar gue gak kuliah kayak gitu karena gue tau diri otak gue gak nyampe kesana iya sih bang saham kayak gitu kayak gue dulu waktu pas main kuliah anjir ke jurusan ini 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 kayak kita tuh sebenernya gak bodoh-bodoh banget gitu tapi kita gak pengen gitu terjun langsung ke dunia itu gitu kan pengennya kayak anjir emang jiwa gue tuh jiwa seni gitu ya kan tapi kalau seni apaan gitu kan makanya jadi ok kayaknya di musik gue bisa nih kayaknya nyampe kesana makanya waktu itu tapi sempet sih dulu daftar kuliah di Makassar ngambil di urusan pengennya seni musik cuma karena seni musik gak ada adanya sentra tasik apa tuh sentra tasik? sentra tasik seni drama, tari, dan musik jadi sebelumnya tuh sempet sharing juga kan ke mahasiswanya gitu emang kalau misalkan ngambil sentra tasik harus ngulik drama juga harus nari juga harus nari juga teater kayak gitu ya teater kayak gitu buset-teater gue gue gak pengen gitu gue pengen fokus di musik aja nah gue nyari di Makassar tuh waktu itu tuh belum ada belum ada yang khusus musik belum ada makanya gue berangkat ke Bandung awal berangkat ke Bandung juga tuh itu gila gak gampang jadi gimana ya gue nyari duit nyari duit sendiri lah gitu kan main festivalan gitu-gitu jadi sebelum ke Bandung tuh di Makassar tuh udah sering band-bandan juga bang? lumayan lumayan dari sering sering bahkan gimana ya ya gue gedenya dari festival sisi naranya pantes gue gedenya dari festival gitu dari SMA gue sering main festival lah apalah segala macem gitu-gitu kan bumbu-bumbu itu tapi di SMA ikut-ikut gini ekstrakulikuler kayak kayak musik oh gak ada kayak gak ada kayak gak ada sama ya emang kayak gak ada ekskul musik tuh gak ada makanya gue nyampe di Bandung ngeliatin orang-orang ekskul apaan? musik gitu anjing emang gak ada? ada enak banget iya sekolah gue ada yang sumpah-sumpah ada orang yang di sekolah musik din lu lulusan musik emang ada SMA yang di lulusan musik iya 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 anjing nor apaan? kalo gue mulai dari ekskul ekskul tuh gak ada bahkan teman-teman sekolah gue sendiri tuh jarang ada yang tau kalo gue tuh sering ngomong festivalan gitu jadi gue gimana ya gue orangnya tuh dari dulu kalo misalkan gue pengen pegang gitar gue gak mau di depan orang banyak apa karena malu apa gak mau sombong apa? malu sih lebih ke malu oh gue malu gila skill gue cuma giniin doang gitu sedangkan ada teman sekelas gue gitu main gitar udah jago banget itu gue gak berani main gitar depan dia iya 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 tapi beda dengan anak-anak sekarang sih iya kan gimana tuh? iya baru bisa RPG udah bisa tereng gitu wah ini gue tapping tapi emang ada kayak tahapannya gini ada tahapan kita yang kayak oh ini ini waktu kita waktu sombong-sombongnya ada iya 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 kita baru tau tuh agak sombong-sombong gitu anjir nih gue bisa ini nih bisa ini gitu ya jadi kalo gue kayak gini kalo gue kayak gini misalkan gue ngulik teknik baru nih misalkan kayak RPG gitu kan gue teknik apa baru tau RPG nah gue sombonginnya tuh di stage gitu oh pas main gitu apa engga di ending lagu gue ngasih tereng gitu gitar oh terus pernah kak kayak kita tuh pengen bawain lagu-lagu yang ada solonya terus kalo gue sih gitu yang ada solonya terus ya pokoknya egois gue sendiri lah pasti lah kita harus kita harus lebih egois lebih egois dari instrument-instrument lainnya jadi ayo tiba ngelaksa dari minum oh siap 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 terus ngomong terus kering bibir kita bang bener juga sih ini ada lanjutan ke part 2 ga? yuk part 2 gimana maksudnya apa? part 2 bisa aja bisa aja part apa volume nih misalnya part 2 nya gue lah part 2 nya bisa kalo misalkan masih banyak yang pengen kita share lah atau nanti kita undang lagi juga di volume ini berapa gitu ya kan anjing kalo gitu gue aja terus ya jadi kita kan pengen juga gitu ya dari sudut pandang gitaris, player gitu sudut pandang orang penikmat musik gitu ya kan yang nanti bakal di gimana sudut pandang gitaris sebenernya gitaris sudut pandang ke audience itu udah pasti gak mungkin lah gitu harusnya kalian nanya kayak gitu tuh ke audience sudut pandang kalian ke gitaris tuh kayak gimana gitu enggak maksudnya yang nanti bakal diundang sini gitu oh yang bakal diundang sini kayak drummer nanti kan kayak apa namanya dosen juga bisa gitu ngobrol-ngobrol segitu gini aja deh kalo gitaris tuh idolo gue aja di kampus siapa? ada Aditya Sasono ketawa nih pasti gue deh kalo nonton aditya Sasono siapa bang? siapa bang? siapa bang? siapa bang? siapa bang? ada namanya Anyun angkatan 2011 angkatan 2011 angkatan lama berarti ya aditya Sasono oke balik lagi ya tadi kita udah sampe mana bang? bang Aditya Sasono aditya Sasono jadi siapa bang Aditya Sasono kan lu kasaran tuh yang bakal dipanggil kesini siapa ya kan udah gue sampein Aditya Sasono wajib dateng kesini oh iban yang kayaknya orang majalahnya juga eh bukan kok kurang tau sih orang mana tapi kalo pake cast sendiri nih bang gendernya apa bang? lebih ke atau ngerah siapa gitu gendre kalo mau dibilang gue gendre gendre apa gitu ya garis besarnya aja lah misalkan rock gitu atau blues atau yang gue apa ya oke lah gue gedenya dari distorsi progresif gue gede disitu jadi kalo misalkan gue main ada orang yang ngomong kayak gini oh pernah pernah lagu gue lagu gue gue bawain ada yang ngomong lagu Jan Petruci yang mana bro anjing iya kan kesel ya orang lagu gue ya kan sama-sama sama lagu Jan Petruci cuman gak salah juga sih karena sama gue sadar juga gue nguliknya Jan Petruci mulu sebelum-sebelumnya jadi agak ini ya kayaknya iya secara ga langsung secara ga langsung secara ga langsung leak-leaknya atau apanya gitu tuh lengket ke kitanya gitu kebiasaan juga kan sedangkan apa ya ya kita hidup sekarang di jaman duplikat gitu jaman duplikat apalagi gampang kita nyari referensi udah gampang mati kan iya nyari referensi gampang banget gitu kan misalkan kayak lu aja lu gitaris juga lu main gitar gitu kan kalo misalkan orang dengernya wah gila jaminnya banget nih gitu kan ya lu gak bisa salahin orang gitu juga soalnya kita hidup di jaman duplikat lu bukan hidup di jaman mozart jadi pas sebelumnya kalo kita pengen ngeliat apa pengen referensi pengen tau orang dengernya kan harus nonton dia dulu ya kan nonton konsernya terus segala macem sekarang tuh tinggal di youtube itu juga kalo videonya ada di youtube makanya subscribe youtube kita iya iya bener 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 juga kan jangan lupa di subscribe ya apa namanya hima musikunpas oke tuh itu subscribernya baru 3 juta berapa gitu ya kan 3 juta 500 bener bang ya 5 oke makanya kita butuh dukungan juga dari temen temen gitu kan biar podcast ini makin lanjut ya bang ya iya podcastnya makin lanjut terus abis itu gimana ya apa timbal ya ada timbal baliknya juga lah untuk penonton kali aja ada yang mau masuk musik nonton podcast ini nah betul banget ya salah sih eh gak salah sih masuk unpas banget iya masuk unpas ya mahasiswanya kayak gini enjoy orang-orang gitu dalam semua yang paling seremnya pas di awal doang pas kalian masuk di ospek kalian ketemu tatif apalagi jalan post to post iya kan langsung di post tatif udah post nilaka ospek itu sebenernya cuma dingin-dingin dikit gitu kan dingin gunung sementak-takut dikit ya kan tapi posisinya imang guys kayak orang tuh kayak nanggapnya wajir di ospek gini 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 padahal kan iya gitu loh iya iya bang balik lagi bang tadi gimana tuh yang apa John Petrucci itu bang John Petrucci jadi dulu waktu sebenernya yang apa gitaris yang paling pertama gue pengen nge shred tuh setelah gue liat si Ingwi Malmsteen siapa tuh Ingwi ada gitaris Ingwi jadi dia salah satu gitaris pelopor gitar gitar pencang shredder gitu lah ah shredder gitu yang fast gitu yang cepet gitu apa apaan yang pokoknya tangannya kencang lah tangannya kayak setan udah hahaha oke deh no apa dia guna buatin sebagai salah satu gitaris yang tangan kirinya itu apa ya gimana ya kencang banget lah gitu kencang banget terus abis itu nah pertama tuh gue liatin Ingwi kan kata gila kencang banget tangannya gitu cuman kalo misalkan ah gila nih gue gak bisa kayak gini udahlah gue gak usah main gitar lah gitu cuman karena pikiran gue beda ya kan gue bilang gila tangannya kenceng gue harus belajar nih gue harus belajar nih gue harus bisa level gue level gue harus nyampe segitu meskipun berapa tahun lamanya berapa tahun lamanya seenggaknya gue punya titik pencapaian sendiri gitu untuk gear gue sendiri gitu kan bang gimana bang kan soalnya saya juga apa ya kayak pengen belajar gitar juga nih ya tapi setiap kita ngulik ngulik klik apa segala macem itu kan susah banget itu udah males tinggalin tinggalin itu gitu ngilangin itu gimana apa harus kita paksain apa gimana sih kebanyakan orang kebanyakan orang gitu misalkan lu ngulik apa ya soalnya misalnya deh tujuh nada doremifasul asido ya kan nah karena yang kalian ngulik doremifasul asido sampai tujuh nada dalam satu hari kalian denger semua apa dalam satu hari kalian denger tujuh nada itu kalian denger tujuh nada itu lu ngulik ibaratnya kayak gitu ya lu ngulik lu harus nyampe tujuh nada itu dalam satu hari yang gak mungkin bisa lah sebenarnya kayak gitu proses ya bang proses misalkan dalam satu hari lu cuman ngulik satu nadanya aja dulu lu hafalin satu nadanya ya kan mau sampe seminggu sebulan itu gak ada masalah itu gak ada masalah menurut gua kalo misalkan orangnya yang berpikiran kayak gitu tapi kalo orang yang berpikirannya gila gua udah di nada kelima nih mau naik ke enam nih gitu kan mau naik ke enam susah banget gitu kan akhirnya lu frustasi di nada kelima tapi kalo misalkan lu pelan-pelan ya kan udah di nada kelima terus habis itu lu naik ke enam belum bisa hari ini coba besok gitu kan besoknya lu naik ke enam belum bisa gitu coba besoknya lagi sampe sebulan setahun dua tahun itu gak ada masalah berarti kalo kita latihan berarti harus sesuai ini ya porsi gitu bang iya jadi gak bisa semua langsung harus bisa gak bisa harus dipaksain gitu gak bisa harus dipaksain atau misalkan kayak gua deh gua ngulik lagu apa glass gokis gua ngulik glass gokis tuh selama dua bulan dua bulan tiga bulan serius glass gokis jompet roci itu selama tiga bulan gua ngulik lagunya tiga bulan ya orang-orang bilang gila lu ngulik lagu segitu doang lama banget gitu ya gua bodo amat seenggaknya di dalam itu gua analisa juga gitu iya pak jadi pelan-pelan aja jadi kalo apa sih kalo kita misalnya bang Echa nih mulih jompet roci ini kan ya itu tuh secara gak langsung kita tau tekniknya gak sih maksudnya oh ini yang dia pake tuh ternyata teknik ini apa gimana tuh apa bang Echa tau teknik setelah belajar itu atau sebelumnya udah tau terus di analisa oh ini pake teknik ini ini dia nih enggak sebelumnya gua belajar teknik dulu gua belajar teknik dulu jadi waktu kelas 2 SMA jadi gua awal belajar main guitar tuh kelas 2 SMA kelas 2 SMA tuh gua belajar main guitar itu tuh yang gua pelajarin tuh teknik dulu semuanya mulai dari tangan kiri tangan kanan simpron terus abis itu gua belajar nge speed segala macem nah sampe ke teknik banding banding dan vibra itu salah satu teknik yang sampe sekarang gua masih ngulik gitu kan cara vibranya si gitaris ini gitaris ini cara ngebandingnya si gitaris ini banding 1, banding 2, 1 setengah bahkan ada banding seperempat ya seperempat yang dikit dong gitu ya seperempat gitu gitu jadi gua ngulik teknik-tekniknya dulu gua ngulik teknik-tekniknya dulu setelah teknik-tekniknya baru deh gua nyariin lagu kira-kira yang mana nih yang porsi gua udah nyampe gitu yang porsi gua udah nyampe misalkan kayak instrument yang paling pertanggupulik leadnya Dream Theater juga the best of time the best of time the best of time the best of time itu lagunya sedih sih lagunya lumayan sedih juga nah ada lead di bagian endingnya tuh electric lead electric di bagian ending sebelum habis lagu si Jempet Rucing ngelit dulu disitu itu leadnya tuh menurut gua gimana ya kencang sih kencang gitu teknik lumayan teknik tapi lebih ke pemilihan nadanya tuh tepat banget gitu oh iya seperembaraan kayak pernah nonton salah satu bitaris gitu ya kayak dia tuh gak terlalu uset gimana-gimana gak cepet banget juga gitu kan tapi dia kayak pemilihan nadanya tuh uset enak banget gitu walaupun kita bikin ya ada yang kayak gitu kalau Ande Timon juga kayak gitu pemilihan nadanya tepat gitu jadi berarti kayak gimana ya kalau kita ngobrol kita lagi nangis gitu kan kita nyampein kesedihan gak mungkin dong dengan cara ketawa-ketawa gitu kan haha gila gua putusnya kalau itu bela sih ada bela disini atau gak? oh iya lebih ke bela sih ya kan itu sih kalau gua kayak gitu jadi awalnya tuh gua ngulik lagu Jane Putruci eh dream theater yang the best of time itu gua nguliknya juga lumayan cukup lama karena kalau gua mau bilang itu ada berapa ya ada tiga bagian ya tiga bagian nah pas bagian tengahnya tuh itu lumayan rada nge speed rpg rpg onya nah sebelumnya gua udah apa ngulik teknik-teknik jadi pas kenal lagu itu gua cuma mempelajarin si feelnya aja gitu oh berarti pas belajar-belajar teknik tuh sebelum ngulik itu tuh udah pas belajar disini apa sebelumnya? sebelum oh pas belajar pas belajar pokoknya sebelum kuliah tuh gua udah ngulik teknik-teknik gitu lah cuma kalo dari segi penamaan sendiri itu setelah kuliah maksudnya? oh kayak kita nih misalnya yang otodidak-otodidak ya kan? aha bahasa-bahasa kita gak tau nih oh ini maknik kayaknya masuk juga cuma gak tau nih teorinya apa bahasanya ya kan? pokoknya nyampe sini ya kan ini apa ternyata yang gini ternyata yang gini gitu jangan anggap painting oh gini doang ternyata masuk musik susah juga bang setelah itu kan mikir-mikir ya kan? kayaknya cuma nyanyi-nyanyi doang lah cuma musik-musik doang ternyata kan wiset itu kan lebih kayak fisika juga ya kan bang? iya iya bener kita atur frekuensi gitu wiset pas dianalisa itu juga apa namanya harus hearing juga gitu itu yang paling susah kan menurut saya gitu kayak ada orang yang di fasolasi gue aja kalau kita bener-bener inget itu kan susah juga kan bang? iya 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 nadanya nada apa sih sih? apalah? apa-apa gimana ya kan? nah itu kan susah ternyata gitu gitu sih kalau menurut gue banyak kan gitaris-gitaris kan gila gue pengen ngulik lagu ini itu diulik sama teknik-tekniknya dan segala macem yang mereka sama sekali gak punya dasarnya gitu jadi harapan mereka setelah ngulik lagu itu baru dia tahu oh ini tekniknya kayak gini yang dari nol ya yang dari nol ya misalkan lu udah bisa banding lagu ngulik lagu Josetriani misalkan yang crying itu mungkin gak ada masalah tapi kalau lu gak bisa banding lu ngulik lagu Josetriani crying itu biar ampe berapa tahun juga kayaknya lu bakalan keteteran juga gitu sih kebanyakan iya kebanyakan orang kayak gitu lu belum bisa ngebending lagi belum bisa ngebending gitu lu langsung ngulik Josetriani yang lagunya banding-banding hampir full version gitu kan full version lagi full song gitu ya itu pasti lu bakalan keteteran kalau menurut gua sih menurut pandangan gua kayak gitu karena gua dikasih tau juga dulunya kayak gitu jadi lu ngulik tekniknya aja dulu lu mau nge speed fingeringnya kayak gini latihannya kayak gini latihannya kayak gini arpegio latihannya kayak gini jadi kalau lu ketemu lu ketemu sama arpegio apapun itu lu pasti bisa mainin pas diterapinnya enak ya lu? pasti diterapinnya enak gitu jadi saran sih buat kalian-kalian yang merasa gila nih gua mentek banget ya iya lu fingering aja dulu gitu gua gak bisa mainin lagu ini gitu lu gak usah sosokan pamerin ke temen lu nih gua main yang gini nih berkarya goblok tapi bercanda bercanda banyak juga sih season player gak berkarya tapi kadang bang suka ini gak bang yang ngerasa stuck gitu dikala main gitar terus seharian gitu kan ngerasa apa? ngerasa stuck kan gitar seharian gitu ya kayak bosen gitu maksudnya pernah gak sih gitu? gak pernah kalau gua pernah bang kayak gitu bang anjir ngadeng-ngadeng orang nyanyi tuh sampe kayak anjir udah dong tadulu tadulu gitu kayak bosen anjir kenapa tuh ya? kecuali kalo musik kecuali kalo musik sama lu lagi ngedit lagu di audio engineer pasti ngerti pasti paham jadi misalkan lu abis dengerin musik apa segala macem gitu-gitu udah jangka jadi telinga manusia itu batasnya tuh cuma 2 jam sejam setengah sampe 2 jam nah lewat dari 2 jam tuh telinga lu udah gak normal telinga lu udah gak normal maksudnya gak normal tuh lu masih bisa ngedenger tapi kalo dari segi untuk mencerna lebih gak terima ya itu udah otak lu udah blame pasti apalagi tuh kalo bisa kita lagi produksi gitu ya kan kita lagi bikin karya gitu kan harus gulang-gulang gitu kan tuh kalo bikin musik kayaknya itu sih kayak anjir pas udah sore nih misalnya udah beres pas malem tuh ada orang lagi tapi kita gak denger orang lagi bikin-bikin lagu lagi gitu bang kayak pusing gitu kalo gua sih di posen kadang adik gua sendiri ya kukul pet tau gak sih tak 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 itu gue puyeng buat tau gak lo main buat gua balikin ke Makassan adik bang Eca ini apa iya belajar main drum terus abis itu di posen kan setengah terus jadi kadang kalo misalkan gua abis mixing mastering apa segala macem ngedit-edit lagu dengerin dia sedikit gitu pengen buat gua pake ini udah jadi kayak bercanda aja ya bang kenapa ntar dibilang kan ke orang tua disana gitu loh ha? ntar dibilangin mbak Eca lo orang tuanya gak apa-apa lah ya paling gak dikirimin duit gak sih ya gitu sih ya paling gua gak seperti pengertian gitu Gih jangan main kunyong pet dulu pengen serat dulu kuping gitu kan serat 30 menit sejam gitu ya kan lebih nyantai apa gitu-gitu kan lanjut lagi nah kalo main gitar juga kadang gua kayak gitu tapi kalo misalkan ke stak ah gila nih gua harus gimana lagi gitu ya gua pernah dalam seharian cuman mainin RPGyo doang solvitasi dong dorong fasolusido tujuh bentuk gitu-gitu dalam sehari itu apa ya ngerasa bosan pasti ngerasa bosan cuman gua nyariin titik lemahnya nih jari gua titik lemahnya dimana terus abis itu di nada-nada berapa yang gua belum tangkap si apa sih warna nadanya gitu kan itu gua mainin terus makanya tiap kali gua ke stak gua selalu nyari tau apa sih yang kurang itu yang gua cari lagi nah cuman kalo misalnya kita nih oh gua cuma tau ini-ini aja nih terus gua harus ngapain lagi sih apa sih yang harus gua ulit kayak gitu kita harus nyarinya kemana sih maksudnya apa kita step selanjutnya tuh ternyata setelah belajar ini harus belajar ini apa bebas gitu ada yang bilang kayak gini di ada yang bilang lu jangan mulai gitu dulu salah stepnya gak sampe situ ya kan ya ilah sama-sama aja di jari ya kan kalo lu bingung ini stepnya gua harus kemana lagi lu nyari tau scale yang lu gak tau gitu di youtube udah banyak banget gila di youtube udah banyak banget bahkan sampe gini nih orang yang berangkat dari otodidak itu kebanyakan perkuat di jari tapi perkuat di praktek tapi gak perkuat di teori gitu kan gak perkuat di teori gue jujur awal masuk kuliah itu semester 1 semester 2 gue langsung pengen berhenti iya terus setelah gua tau apa mata kuliah adalah salah satu mata kuliah yang mempelajari 1 keres 2 keres 3 keres oh iya itu tdm gitu tdm teori dasar musik gitu setelah gua tau wah ini ternyata larinya gini-gini ya ternyata kaburnya disini kaburnya disini udah ada patokannya gitu-gitu segala macem terus abis itu ketemu lagi sama apa sih setelah ionian virjian gitu-gitu kan yang mons-mons gitu oh mons-mons gitu gue liatin oh kaya gini jadi gua modulasi atau borrowing support kaya gini-kaya gini awdahlah pengen cabut kuliah aja pengen cabut kuliah gue pengen fokus aja gitu daripada gue harus mikirin apa mikirin tugas-tugas kampus yang gak jelas apalah gitu-gitu kan ada lah mata kuliah yang gak jelas ya sebutin gak? ga usah ga usah pokoknya banyak lah yang gak jelas ya kan nah terus baris gitu karena gue mikir niat gue dari Makassar kesini untuk jadi sarjana musik yaudah akhirnya sekarang gue masih kuliah jadi sebenernya boleh atau karena terpaksa apa gimana bang? gak terpaksa karena tujuan gue emang gue pengen jago gitu gue pengen jago terus abis itu orang tua gue pesanin yaudah kalo gitu jadi sarjana musik kamu harus lulus kuliah gitu iya berarti kita kan lebih kerennya udah bisa apa namanya tekniknya langsung gitu teori juga jago ya kan iya jadi makanya eh buat beberapa tahun waktu itu nilai 3.200 100 jadi tapi pas Mr. Lewa menerang liat boleh gak? boleh gak? enggak gitu jadi kalo misalkan kalian udah punya basic kalian udah punya basic misalkan basic bermain terus abis itu udah tau scale-scale mayor minor itu aja kalian masuk musik itu pasti gak bakalan kelelahan ketemu sama mata kuliah TDM, Solvegio, apa segala lain itu gak bakalan kelelahan kecuali kalo misalkan lu cuma tau lagu 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 apa ya lagu Peter Pan yang yang sorry nih yang 3 akor gitu yang ini bukan buat nyeteng gitar dada dada bener bener kita rancu juga oke itu balik lagi tadi udah sampe ngapin teknik teori teori ya oh iya yang tadi belajar-belajari itu ya teknik jadi gitu sih ya kalo misalkan kalian masuk pun pas sebenernya kemarin-kemarin sih gue salin kampusnya gue salin-salin kalo misalkan gini nih kalian sadar gak sih di angkatan kalian tuh pasti banyak yang udah berguguran gitu kan keguguran keguguran apa sih tereliminasi tereliminasi ya maksudnya baru nyampe semester berapa kalian udah cabut apa ada yang udah cabut gitu kan segala macem itu sebenernya ada kalo menurut pandangan gue pribadi selama udah beberapa tahun ya setahun lah gue udah lupa sih itu kalo menurut gue tuh yang pertama karena mereka tuh gak punya dasar sama sekali yang pengen kuliah musik udah lah gue pengen kuliah aja lah gitu kuliah musik kayaknya kuliah musiknya nanti nih main-main musik aja gitu wah gak tuh udah gitu kan iya kan terus kalo pandangan kedua itu emang karena job kalo emang karena job ya syukur-syukur lah karena job gimana maksudnya ya karena kebanyakan job maksudnya jadi misalkan lu punya band apa segala macem gitu-gitu kan terus lu cabut ngeband gitu padahal lu ada kuliah nih misalkan lu ada kuliah ini ah gila gue ada manggung nih disini nih kuliah gitu gue ada manggung disini nih manggung akhirnya kuliah lu lu tinggalin terus abis itu kayak gitu aja terus ya kan selama satu semester dua semester tiga semester sampe bertahun-tahun akhirnya kuliah lu lewatin gitu ya oh lu lewatin akhirnya lu cabut dari kampus karena lu banyak job gitu itu itu kalo menurut gue positif sih menurut gue gitu kan gak ada masalah gitu yang jadi masalah kalo misalnya lu cabut lu udah gak tau apa-apa masuk kampus lu dikasih tau kayak kaya materi-materi lu gak ngerti terus abis itu lu cabut hehehe nah abis itu iya abis itu iya abis itu kecuali keluar kuliah karena ada hal yang lebih wah ini nih kita harus apa namanya milih gitu antara kuliah atau engga ya kan cara jawab kayak gitu kan sebenernya positif juga kayak oh kita gak mau ngebabani orangtua gitu loh jadi kita nyari diri sendiri ya kan tapi banyak juga kan yang tadi mbak Acha bilang ya apa ya dia tuh kuliah tuh karena anjir gue ngapain lagi gitu ya udah kuliah musik aja lah kayaknya musik gampang gitu kan ya ternyata pas masuk kan gak ngerti apa-apa gitu susah nyerna juga banyak yang kayak gitu nah terus abis itu mereka-mereka juga yang masuk musik gak punya titik pencapaian tersendiri udah lah itu pasti fix bakalan cabut dari kampus sih kalo menurut gue gak bakalan sampe selesai sekalipun sampe selesai dia cuman ngejar sarjandanya doang gitu dia cuman ngejar injasanya doang soalnya gini gue pernah gue pernah sharing sama angkatan atas gitu kan gue nanya demen buat lu kuliah sampe 7 tahun katanya gue gitu soalnya dia kuliah sampe 7 tahun ya ilah yang 4 tahun aja kuliah belum tentu lebih pintar dari gue gitu berarti cara gak langsung gitu kan yang lulus 4 tahun udah pasti pintar kan tapi menurut dia yang kuliah 4 tahun aja belum tentu pintar dari gue meskipun gue lama kuliah belum tentu dia lebih pintar dari gue tapi kan lama kuliah juga karena banyak faktor juga kan bukan karena kita bego juga ya kan iya iya bener apa kita pengalaman lebih banyak daripada dia ya kan iya iya karena yang kutu buku juga belum tentu dia bisa ngerti apa-apa di panggung gimana di luar dunia luar kayak gimana ya kan kalau yang enggak juga sih tapi ini pak pernah gak sih mikirin kayak udah lulus kuliah kan musik nih apa gitu prospek kerjaannya gitu kalau kedepannya kedepannya gimana ya ada banyak sih ada banyak kalau misalkan banyak kali ini yang kerja di radio apa segala macem di kantor ini kantor ini banyak aja gitu cuman kalau dari untuk gue pribadi karena gue udah apa gue udah siapin kayak misalkan gue bagian produ apa bukan producer sih producer terlalu berat sih kayaknya gak apa-apa belajar audio engineer lah audio engineer gitu gue belajar kesana habis sekarang gue belajar dan mungkin kayaknya kalau misalkan gue lulus bakalan gue kembangin lagi mulai dari pengetahuan gue terus habis itu apanya segala macem gitu-gitu dari penciptaannya kayaknya bakalan gue kembangin sih nah kalau dari segi pemasukan pendapatan itu gimana konsistensinya kita nah konsistensi karena gini nih gue pernah ngomong gue pernah ngomong ke adalah someone gitu kan iya gitu gue bilang kayak gini kalau lu sama musisi lu bakalan menderita di hari mudanya tapi lu bakalan tapi lu bakalan bahagia ketika lu udah tua iya kenapa tuh kok bahagia pas 2 ya asalkan musinya berkarya aja misalkan gini nih muda ya ilah musisi anak pen muda miskin iya gak sih ya bener bang iya kan tapi kalau misalkan mudanya lu berkarya lu berkarya lu gak dibayar apa segala macem tapi lu publish apa segala macem gitu kan lu publish ketika lu tua secara gak langsung royalti dateng dong akhirnya endingnya tua lu bahagia gitu tuh makanya kalo lu tuh jangan miskin iya makanya makanya kayak misalkan kayak gimana ya kayak temen gue bilang kayak gini kapan lu nyusul nikah anjing ya kapan lu nyusul gini gini ya kan ya gue cuman bilang gini aja ya ilah ntar mati tapi ya tapi sekarang gue ngomong sekarang udah kan mati lagi sekarang udah kan mati lagi yaudah sih lu nikmatin aja ya kan masa muda lu sekarang yang lu punya duit banyak yang lu bisa kemana aja gitu kan tapi liat aja hari tua lu pensiun ya kan suami lu pensiun atau lu nya sendiri yang pensiun lu cuman terima gaji pensiun lu cuman terima gaji pensiun gue ngomong kayak gini bukan berarti apa ya kan biasanya ngomong kayak gini ada yang bilang anjing takabur lu cah gitu-gitu enggak sih ini secara gak langsung niat gue gitu sambil motivasi juga ya sambil motivasi diri sendiri gue juga kayak gue sebenernya bingung tertuanya gimana gitu iya bingung sebingungnya oh iya semangat sebenernya berukanya gitu sih kalo menurut pandangan gue di apa mata musisi gitu gini apa? siap siap nyanti ada minum gampang minum cuman gue doang deket minum dulu iya 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 oh berarti sekarang tuh kayak produksi-produksi gitu ya bang? produksi-produksi gitu ya di rumah di kosan gue di rumah iya 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 pas udah apa namanya bakal tetep di Bandung atau balik ke New Makassar? kerencananya? sebenernya sih gimana rezekinya sih tapi kalo misalkan dari pengennya gue bakalan tetep disini aja disini gitu karena apa tuh kayak lebih apa pasarnya apa gimana kalo di Makassar bukan pasarnya sih gue lebih apa ya lebih gak seneng berkarya di kampung gue sendiri gitu lebih gak seneng berkarya di kampung gue sendiri karena yang pertama apresiasi ini gue ngomong aja buat musisi-musisi Makassar gitu kan apalagi buat yang tua-tua gila gue bareng gue pas gue balik pas gue balik apaan lu anjing jangan pulang oh lu lu anjing gila-gila disana gitu gak sih sebenernya kayak gini ini jujur aja nih dari menurut gue apalagi kalo ada anak Makassar juga si Ian nama Chan Ihun gitu kan itu ada anak Makassar juga disini gue terus abis itu ada angkatan 2013 juga sama angkatan 2008 dari Makassar kesini dan gimana ya kalo menurut gue pribadi kenapa gue gak mau balik ke Makassar karena ada apa ya istilah di Makassar tuh gila ini anak kecil ngapain sih gitu-gitu jadi dia gak peduli kita mau buat karya segimanapun itu dia gak peduli kita mau berkarya segimanapun itu ini dari lingkungan gue sendiri ya lingkungan gue sendiri terus abis itu kalo misalkan ada yang gak kayak gitu yaudah sih jangan gak usah tersinggung ya kan gak usah tersinggung karena menurut gue kayak gitu menurut gue kayak gitu sedangkan kalo disini apa ya gue lebih diapresiasi jadi kalo misalkan nanya gue pilih disini atau di Makassar gue pilih disini karena gue disini lebih diapresiasi jadi lingkungan juga berpengaruh sama kayak kehidupan kita mau berkarya-nganya gitu kan kalo kayak gitu kayak susah banget masa kita mau berkarya udah nunggu dewasa dulu ya kan ya bener-bener masa kita harus nunggu tua dulu ya kan biar dianggap biar dianggap gitu kan biar dianggap gitu kan kan gak mungkin juga gitu soalnya kayak di Makassar ada istilah kayak gini nih ini anak-anak Makassar pasti tau apa tongkau apa tongkau apa tongkau apa tongkau itu ada istilah kayak gini apaan sih lu gitu-gitu apaan sih lu gitu-gitu jadi misalkan lu kayak gini nih emang kayak gini bagus gak gitu apa tongkau apaan sih gitu kayak gitu jadi itu yang sampai sekarang gue gak pengen balik ke Makassar tuh karena gitu-gitu jadi parah kata-kata tuh berpengaruhan gitu kan kayak kita misalnya eh bang nih gue baru belajar kayak gini nih kedengeran yang enak gak nih kan kita yang pengen kita dengerin sebenernya wah keren tuh gini sebutin nih karena kan youtuber pengaruh gak sedangkan gue pengennya tuh kayak gini nih gue pengennya kayak gini ya itulah waktu gue awal masuk gue langsung ikutan 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 kompetisi di Youtube gitu ibanes playing fingers adalah orang yang tadi gue sebutin itu gue berterima kasih banget karena gue apa ya dia gak kenal gue siapa yang aku dia gak kenal gue terus abis itu dia gak tau gue kayak gimana terus abis itu gue berani indirnya aja dan dia mengapresiasi itu gitu gue mau buat video kayak gini kayak gini dengan skill yang gue bisa skill yang gue bisa gue main cuman yang point penting disitu point penting disitu gue pengennya semua orang-orang yang udah tua lebih dari kita gak mengapresiasi apa yang kita lakukan apa yang kita lakukan apa yang kita lakukan apalagi kalo misalkan emang kita nih pengen bener-bener pengen belajar gitu itu menurut dari pandangan gue sih orang yang bener-bener pengen belajar itu jauh lebih menyenangkan ketimbang orang yang cuman iseng-iseng pengen tahu gitu gak tempe ya tahu makanya gue gak mau balik ke bukan gak mau sih kali aja rezeki gue di malasar ya kenapa gak juga gitu yang bagusnya aja gitu ya bang 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 iya yang bagusnya aja gimana nanti aja gitu berarti pelajaran yang bisa diambil kita harus bisa saling apresiasi gitu ya kan bang harus bisa saling apresiasi oh lu tua berarti ilmu lu lebih ini dari gua kan enggak juga enggak juga makanya di musik tuh gak ada senioritas karena kayak gitu yang tua belum tentu jago daripada yang muda gitu semuanya balik lagi sama latihan masing-masing latihan masing-masing ada aja di angkatan gue yang udah mau lulus tapi gak tahu apa-apa bang anjing nah berarti itu tuh yang salah jangan sampai kita kuliah gak lama-lama gak dapat apa-apa juga bang bener-bener gak ada lagi buat orang-orang yang ngerantau denger ya gimana sih ya betul betul kalau gitu tuh jadi kita udah apa namanya ngerantau gitu ya ke banang ngerantau nyampe sini lu cuma pusreng ya enggak biasa kan enggak 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 kalau nih bang kayak kesempatan kita kita gampang ke bawah harus juga kan bang bener-bener pasti enggak enggak kayak anjir orang-orang yang lebih asik nih lebih wih dih perkaulannya lebih ini banget ya kan iya buat orang-orang yang biasanya belum ada di masa dia waktu dulu di kampungnya kan suatu hal yang lancir seru banget nih gitu gampang ke bawah harus itu disitu gitu sama saran gua kalau misalkan lu berangkat dari jauh-jauh dari apa luar pulau jawa misalkan kayak dari Kalimantan Sumatera Sulawesi Papua gitu lu berangkat ke mau merantau untuk belajar di pulau jawa gitu kan lu enggak tahu apa-apa nih ini banyak-banyak kasus yang terjadi di kampus kita juga banyak yang terjadi jadi kalau misalkan dosen nonton ya super sih kalau misalkan masingkan juga ya jadi kayak gini masingkan sampai sebenarnya deg-deg enggak sih kalau misalkan baper ya udah sih ya udah enggak apa-apa kita mah slow aja kan slow aja gitu kan ngobrol nyantai kan secara nggak langsung ini undang-undang mahasiswa gitu kan ini undang-undang mahasiswa nah dan berlaku juga mungkin di kampus-kampus yang lain mungkin permasalahannya sama juga ya kan mungkin bisa jadi permasalahannya sama juga jadi kayak gini nih misalkan lu dari slow isid deh misalkan kayak gua gitu kan gua berangkat ke sini gua enggak tahu apa-apa gitu gua enggak tahu apa-apa nah pas gua masuk ke sini gua cuma baru tahu misalkan sedikit lah gitu gua baru tahu sedikit dari sedikit itu gua pengen tahu banyak hal nah si banyak hal ini gua enggak capek di kampus ini karena mungkin yang pertama faktor dari sistem pengajarannya atau sistem kurikulumnya apa segala macem gitu kan banyak hal itu kan juga banyak enggak mungkin gua sebutin di sini kan ya gitu ya kalian sadar-sadar ya lah gitu tapi kemarin dari asin sharing juga katanya ada faktor dari mahasiswanya itu sendiri juga gitu ya balik lagi lah mahasiswa kalau masuk sini ya lo harusnya lo punya basic dikit aja gitu jangan enggak tahu banget gitu kan jadi biar kampus kita berkembang juga gitu di musiknya gitu sebenarnya musik di sini juga cukup berkembang banyak kok anak-anak yang jago cuman pengen gitu ngelihat semuanya jago gitu ya kalau misalnya sekalipun ada yang gak jago ya satu-dua orang aja lah gitu ini gila angkatan gua nya banyak banget kan iya angkatan gua nya banyak angkatan 18 banyak 19 banyak gitu itu tuh bakalan jadi minus di kampus itu sendiri juga gitu gua gak ngelarang lu kuliah kok gitu gak ngelarang lu kuliah lu pengen mau kuliah musik ya kuliah aja asalkan lu mau belajar aja gitu jangan cuman karena lu pengen masuk inbox gitu sih kalo menurut gua gitu sih kalo menurut gua jadi kebanyakan yang cabut pas udah ngerti dikit dia pengen tau banyak hal terus abis itu banyak hal itu dia gak dapet akhirnya dicabut dari kampus padahal dia gak sadar kalo dia udah menerima dikit gitu sedikit tuh lebih berarti daripada yang banyak karena tanpa banyak harus dikit dulu yang kita laluin jadi kita harus kayak oh gak ada maksudnya gak bakal gak sia-sia banget gitu kan disini maksudnya semenurut dia oh gua gak dapet apa-apa nih disini padahal kan secara gak langsung lu udah diajarin ini itu ini itu ah bener udah dapet sesuatu gitu ah bener kayak gua dulu kayak gua dulu gimana ya setelah gua tau satu crash, dua crash, tiga crash gitu kan terus abis itu ada lagi harmoni-harmoni gitu kan SATB apalah segala macem gua dilarang gua dilarang ini lebih dari satu oktap ini gak boleh gitu-gitu terus abis itu gua mau nyari tau tentang ininya gimana ininya gimana itu gua gak dapet gitu kan gak mungkin dong gua cabut ah anjing apa man gitu-gitu kan akhirnya ya udahlah materi sekecil apapun itu bakalan pasti gua terima gitu dan kalian juga yang apa mabah atau apa gitu kan apapun sedikit 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 itu materi selagi itu kalian masih bisa cerna gitu kan yaudah sih kalian terima aja gitu gak usah ngarepinnya lebih semuanya berguna kalau lu sekarang suka malas juga kan atau sekalipun lu udah tau gitu kan lu udah tau masalah apa gitu-gitu kan minus 5 crash 13 gitu-gitu lu udah tau kayak gitu terus lu dikasih lagi materi kayak gitu yaudah sih lu terima aja pasti diantara salah satu materi yang dikasih ada yang lu gak tau iya bang kayak misalnya gini bang banyak mahasiswa nih yang udah ngerti basic dulu kayak wah di port ini minus-minusnya diem-diem-diem berapa gitu dia udah di luar kepala gitu tapi tapi dia gak pernah kuliah gitu bang ini apa namanya gak pernah kuliah gitu bang jadi maksudnya ngapain sih kayak gitu tuh kan mendingan gak usah kuliah kan kalau lu misalnya udah ngerti terus lu gak mau kuliah tapi lu bayar terus tapi dia gak pernah masuk gitu itu buat apa sih kalau kalau gitu sih gimana ya mungkin mereka ada kesibukannya juga kali kalau gua pribadi kayak gini misalkan gua dikasih materi sama mas Gali ayo maaf mas namanya desainnya mas Gali meskipun kadang materinya yang dikasih tau gua udah paham gitu kan gua udah tau tapi gua gak pernah bilang ya iya mas gitu doang gua udah tau gitu gua gak pernah kayak gitu tapi yang gua manfaatin yang gua manfaatin hasil dari sharing gua sama mas Gali setelah materi situ selalu gua selalu minta materi setelah itu mas kalo ini gini berarti itu lebih peran mahasiswa lagi harus lebih aktif ya kan ah bener ya lu malas bertanya yaudah sih lu bakalan miskin ilmu juga jangan tetep berekspetasi wah nih gua harus diajar ini sama dosen kan gak diajar dengan jaring padahal kan seenggaknya itu tuh bisa kita cernah lagi bisa kita masukin lagi ya kan nanti kalo kita ngebut bola ngebut bola terhadap ilmu gitu kan gitu sih kalo menurut gua kenapa kalo menurut gua gimana ya berkarya sih menurut gua setiap musisi apalagi kalo misalkan lu udah kuliah musik seenggaknya sebelum lu lulus lu harus ada punya karya santu aja gitu satu atau dua atau apa kayak gitu lu gak usah berfikiran gak usah berfikiran karanya gua jelek jelek gak ya bagus kayak gitu itu mah masalah jelek bagus itu bang itu yang paling bener tapi malu juga sih kalo misalkan anak-anak musik itu kan gak punya karya gitu ya iya bener 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 malu banget ya sayang aja gitu bukan kalo malu ya udah sih itu lu aja gitu yang malu seenggaknya seenggaknya ada titik pencapaian kalo gua sih kayak gitu gua masuk kuliah titik pencapaian yang harus gua capek tuh apa dulu gitu kan semester ini yang harus gua capek apa lagi gitu sampe akhirnya gua putuskan untuk titik pencapaian gua harus album gitu mantap berarti bang Inja bakalan bikin album ya insya Allah doain aja nanti kita bakalan bahas lagi setelah pesan-pesan berikut ini oke balik lagi jadi gimana bang tadi kita kayak nyinggung-nyinggung dikit tentang pembuatan album nih kayak ada spoiler-spoiler dikit ya kan ya mudah-mudahan aja doain aja mudah-mudahan sebelum lulus albumnya udah selesai gitu albumnya udah selesai tapi si albumnya progresnya udah berapa persen ya si album progresnya sebenernya dalam album itu kan gua mikirnya tuh gak cuman lagu doang gak cuman lagu jadi gua pengen buat ini gua bocorin banget ya dikit lagi jadi apa ya gua pengen jadi karena gua nyiptainnya instrumental gitu kan gua nyiptainnya instrumental terus abis itu instrumental gimana ya gimana ya penilaian musisium apa masyarakat Indonesia terhadap instrumental itu masih dikit banget dan gua gak peduli itu lanjut aja ya kan tapi gua pengen bikin buku-buku dari si cerita lagu-lagu yang yang gua bikin gitu jadi kalo misalkan ada yang bertanya ini maksud lagunya apa sih maksud lagunya apa sih ya instrumental lu harus dengerin dulu lu harus ngerti gitu kan perasaannya tuh dalam lagu itu kayak gimana kalo misalnya udah tangkep ya udah sih lu baca bukunya dan gua pengen bikin bukunya itu gua juga lagi nyulis nyulis itu semua nah itu keren banget gua waktu itu pernah ngedengar-dengar lagu yang instrumental gitu ya kan yang gak ada nyanyinya yang pake instrument kayak akhirnya kesedih banget tapi ngerti ini sedihnya tuh sedih kenapa gitu ya 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 nah ini tetep banget kan kalo ada bukunya enak ya kan oh anjing itu tetep banget jangan lebih dipelajarin lagi gua pengen jadi gua pengen bikin yang kayak gitu lah gua pengen bukunya bikin buku terus abis itu dalamnya itu ada ceritanya selain ceritanya itu ada si partiturnya juga jadi kalo misalnya mau ngulik ya udah sih ngulik aja gitu kan lu mau analisa ya udah sih analisa aja gitu nanti kalo ngulik copyrightnya nih kalo gak cover kalo bisa ya terserah kalian lah ya kan ya atur-atur aja itu nah kalo menurut jadi karena apa ya karena ya sama sih pengirannya sama gitu gak semua lagu instrumental dapat kita artikan soalnya kayak gini ini instrumental itu ibaratnya sama kayak lukisan abstrak hmm lukisan abstrak jadi kalo kita melihat lukisan abstrak kita nyari tau maksudnya ini apa itu kembali ke diri kita sendiri apa yang kita rasain dalam lukisan itu nah sama dengan musik ini musik instrumental ini kita bisa dengerinnya perasaan kita kayak gimana nih gitu kalo misalnya kita udah dengerin perasaan kayak gimana lu ngkapin yaudah sih berarti yang kayak gitu aja gitu kalo misalkan ada yang nanya gini misalkan ada yang nanya ini maksudnya apa ini ya iyalah lu dengerin aja sih lagunya kemalem perasaan lu masa harus gue ceritain lagi itu kalo gitu deh gue ceritain aja musiknya matiin aja gitu sih makanya gue pengen bikin bukunya untuk mempermudah sekarang udah jamannya muda ya kan gue pengen bikin bukunya hitung-hitung gue gabut BM terobosan baru juga ya terobosan baru seenggaknya BM gue bermanfaat ga kayak pusreng ga kayak cahaya si BM nya maskerin orang ga kayak maskerin ga sih gua ini juga gua main pubnya juga ayo pusreng kuy gitu sih makanya sekarang ya mudah mudahan aja lah kalo misalkan kalo misalkan setahun dua tahun belum selesai setahun dua tahun belum selesai seenggaknya bahan buat TA tugas akhir bisa pake itu ya bisa lah gitu satu dua apa ntar pas TA nya tuh sambil launching ga apa gimana tuh kepikiran ga sampe situ belum kepikiran abis itu sih karena sekarang pikiran gue cuma satu produksi aja dulu gitu pikiran gue cuma satu produksi aja dulu banyak orang baru juga nge-take guide nya udah mikirin gila ini produksinya gimana ini launchingnya gimana ini banyak orang ya gitu jadi kalo menurut gue itu itu ga salah sih cuman lebih baiknya lu pake otak lu cuman fokus ke satu aja dulu gitu jadi kalo misalkan lu lagi progress lu lagi produksi ya udah produksi aja dulu gitu ga usah pikirin yang lain-lainnya aja dulu gitu ntar lagunya udah selesai itu lagu mau diem setahun belum belum rilis juga ga ada masalah seenggaknya lu ada progress di luar lagu lu lu lagi nyiapin launchingnya kek atau publishernya atau apanya segala macem gitu-gitu artworknya kek video clipnya kek itu terserah lu sih kalo gua sih kayak gitu kalo gua kayak gitu karena apa ya pemikiran gua kayak gini itu dari bokap sih dari orang tua dari pabe ya kan karena cita-cita tuh boleh langsung ke tinggi tapi seenggaknya yang titik terendah aja dulu kalo bokap gua gak gitu gua sih sebenernya oh cita-cita lu tuh harus tinggi tapi ternyata tapi lu jangan lewatin step-step yang dibawa dulu ya misalkan gimana ya lu pengen jadi artis misalkan nih artis yang terkenal gini 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 gitu gila artis kan harus punya lagu harus punya apa gitu album banyak gimana tapi lu ngelupain buat lagu gitu lu pengen langsung langkah ke atas ya lu jadinya artis artis cover aja banyak kan sekarang artis-artis yang viral karena gitu-gitu doang ya kan artis cover juga ping 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 sebenernya gak ada masalah sih ya lu berkarya dari cover juga itu terserah lu gitu kan kan ada pun yang apa yang kayak lucu-lucuan yang kayak gitu-gitu yang bikin sesuatu yang anjir gitu yang bener-bener parah gitu biar dia viral kan banyak tuh biar lu kenal gitu tuh asal lu tau itu gak lucu di mata gue ya kan itu gak lucu di mata gue karena itu disengaja itu disengaja kalau misalkan gak disengaja itu baru lucu menurut gue sih kadang ada yang kayak gitu kan ini kayak gini lah biar lucu gitu anjir itu gak lucu sama sekali nah parah tuh ya parah ya dia tuh udah kayak ngomong-ngomong udah masalah yang sensitif kayak agama gitu kan dia sengaja dia ngomong-ngomong sesuatu yang wah bener-bener sensitif biar dia tuh disorot media gitu kan banyak sekarang kayak gitu tuh banyak undangan sini situ gitu loh banyak yang terkenal gara-gara itu sih nah makin sini tuh bukannya orang tuh bukannya malah wah anjir nih parah nih harusnya gak boleh kayak gini tapi malah-malah makin makin diundang-undang gitu kan ke TV nah itu menurut pandangan banyak itu gimana tuh jadi yang rusak tuh sebenernya si apa yang mau berkaryanya itu apa si promotornya tuh yang kayak gitu gimana kalo pendangan gue kayak gitu tuh gue lebih tutup mata aja sih kayak gitu gue bodo amat dia mau ya itu urusan mereka lah gitu dia mau karyanya sejelek apapun itu sebagus apapun itu terus dia diundang-undang disini ya itu mungkin huginya dia terus abis itu rezekinya dia ya gue tutup mata masalah-masalah kayak gitu gue bodo amat seenggaknya gimana ya pikiran gue gue punya hidup sendiri gue punya jalan hidup sendiri dan gue punya pikiran untuk jalan yaudah gue fokus di diri gue sendiri aja berarti gak usah kita angepin yang kayak gitu mah gak usah gak usah ditanggepin dia mau berkaryanya cuma karena arm caddel arm gitu kan viral itu terserah dia terserah dia tapi yang paling pentingnya saat itu kan musik kehidupan orang lain jangan sampe musik kehidupan orang lain lu yang terkenal tapi lu anjir nyampe bawa-bawa nama orang buat diiniin gitu loh iya 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 parah tuh kayak gitu kayak kita mau bodo amat juga anjir kepikiran terus sih kayak gini nih parah tuh kecuali kalo misalkan emang lu ada maksud terus abis itu ada timbal baliknya juga di orang itu ada pelajarannya juga di lu juga ada pelajaran ya mungkin gak ada masalah sih gitu gak ada masalah tapi kalo misalkan lu musik sana sini ya kan lu gak tau lu gak kenal sama orangnya terus abis lu musik lu jelek-jelekin apa segala macem jambi lu naik gitu alright gak bisa sih tuan gak bisa sih tuan kayak balik lagi nih bang sama album bang Echa nih kira-kira nanti bakalan ada ini gak penampilan dari bang Echa nih mau yang album tadi atau nanti bang Echa bakalan tampil lagu yang mana nih gua bawain apa gitu gua bawain apa ya sedikit ya judulnya fairy ball apa tuh bang fairy ball itu artinya fairy kan peri oh peri oh fairy fairy ball ball itu kan ngelahirkan apa lahir lah gitu kan jadi peri yang lahir gitu gitu jadi jadi beritain tentang apa tuh bang gua ceritain aja iya gua samain ya biar kita paham gitu bang aduh gua ceritainnya gimana ya kayaknya tentang apa aja gitu gak usah diceritain kalo misalkan gua ceritain tentangnya juga itu pasti bakalan bocor banget gitu itu pasti bakalan bocor banget itu pasti bakalan bocor banget soalnya orang pada tau gitu semua orang pasti bakalan tau sedangkan oh biar berasal biar beli albumnya ntar aja jadi gitu sih jadi ceritanya tentang apa ya gak bisa emang gak gua gak bisa bohong juga gua gak bisa bohong sedangkan gua mau nyari persepsi lain ceritanya tentang ini tentang ini tuh gak bisa juga demi nutupin cerita aslinya gitu malah jadi aneh kan iya malah jadi aneh gitu nah kalo misalkan ntar kalian denger lagunya ah gak sesuai ini sama judulnya seenggaknya si hati gua kayak gitu seenggaknya si hati gua kayak gitu seenggaknya si hati gua kayak gitu pendapat orang-orang kan beda-beda gitu gitu sih kalo menurut gua soalnya gimana ya gua nyanyain lagunya juga hasil dari tulisan gua sendiri gitu hasil dari tulisan gua sendiri jadi gua nulis ceritanya kayak gimana terus habis itu sebelum gua bikin lagunya si ceritanya itu gua baca terus gua baca, gua baca, gua baca udah sampe gua bener-bener masuk ke dalam ceritanya itu secara gak langsung tuh ada musik-musik yang muncul di apa ya ini pikiran lah gitu-gitu kan ini kayak gini, kayak gini, kayak gini itu gua rekam rekam di hp aja dulu pake bulut atau abu segala macem gitu-gitu yaudah baru gua ngulik gua ngulik oh ini enaknya kayak gini, kayak gini ini lebih dapet itu secara gak langsung sih jadi kayak enggak kayak gimana ya gua bikin lagu kayak gini linknya kayak gini, kayak gini, kayak gini kalo gua bikin lagu kayak gitu tuh feelnya gua kurang kurang dapet lah gitu kan sedangkan gua pengennya tuh gimana dari gua gitu natural gitu natural gitu entah itu link apa, link apa itu pake harmoni apa gitu ya kan nah itu suka-suka kalian aja lah analis aja gitu kalo gua sih gak gitu jadi gua gak pernah berapa-apa-apa teori setelah ini gua harus pake teori ini lagi nih ini setelah menit ke sini setelah part ini gua pake teori ini lagi nih kalo gua sih gak pernah kayak gitu tapi sebelum kalian melangkah untuk proses penggarapan kayak gitu seenggaknya lu harus ngulik teori-teori juga jadi begitu lu udah eksekusi itu lu udah enak mainnya terus abis itu pikiran akur-akur di kepala juga udah enak lah gitu gitu sih kayaknya jadi makin penasaran gak sih temen-temen yang juga kan semua penasaran gak sih selamat malam kalo misalkan kalian penasaran nama ceritanya ntar videonya setelah dimatiin gua ceritain aduh kayaknya kita langsung dengerin aja pli ya yuk ya bang siap kak boleh di video selanjutnya ya iya prepare dulu kali ya siap ya 5 musik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati siap ya selamat menikmati selamat menikmati siap ya selamat menikmati